Faktanya banyak banget ya teman-teman yang gak sadar kalau misalnya hati mengalami kerusakan Padahal hati itu merupakan organ terbesar dalam tubuh kita Dimana ketika teman-teman mengalami kerusakan hati, infeksi, ataupun kegagalan hati Akan menyebabkan masalah serius nih teman-teman Nah minggu lalu aku udah menjelaskan tentang penyebab, gejala maupun kebiasaan-kebiasaan yang bikin hati kita rusak Kali ini aku akan menjelaskan tentang tes fungsi hati nih teman-teman Kapan dokter akan menyarankan teman-teman melaksanakan tes fungsi hati? Tentu saja ketika dokter melihat gejala yang teman-teman rasakan merupakan tanda-tanda kerusakan hati Seperti infeksi, adanya kegagalan organ hati Maka dokter akan menyarankan teman-teman melaksanakan tes fungsi hati Nah gak hanya itu, biasanya teman-teman yang melaksanakan pengobatan jangka panjang Dan obat tersebut hasil produksi akhirnya pada organ hati Atau meningkatkan resiko kerusakan hati Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, maka dokter juga akan menyarankan teman-teman melaksanakan tes fungsi hati Nah terus apa aja tes fungsi hati umum yang sering disarankan? Yang pertama ALT Alalin Transaminase Atau disingkat SGPT Nah ALT ini adalah enzim di dalam sel hati yang mengubah protein menjadi energi Ketika sel di hati rusak, enzim ini akan keluar dari dalam sel hati ke area pembuluh darah dan mengakibatkan Peningkatan kadar enzim ALT pada pemeriksaan darah Ada ALT yang tinggi mengindikasikan adanya kerusakan pada hati Seperti peradangan hati, perubahan jaringan pada hati, kematikan jaringan hati maupun tumor atau kanker pada hati Namun tingginya kadar ALT hanya menunjukkan adanya masalah pada hati Sehingga tes ALT biasanya akan digabung dengan tes fungsi hati lainnya Untuk mengetahui informasi yang lebih spesifik maupun penyebab dari kerusakan hati tersebut Nilai ALT atau SGPT normal pada usia dewasa adalah 5-35U per liter Yang kedua AST Asparta Transaminase atau SGOT Nah AST adalah enzim yang ada di dalam sel-sel hati dan otot Biasanya ditemukan juga pada sel jantung, ginjal, pankreas, dan otak ya teman-teman AST ini membantu tubuh untuk mencerna protein Seperti ALT, AST juga normalnya terdapat di darah dalam jumlah yang kecil Kadar AST tinggi mengindikasikan adanya kemungkinan kerusakan hati, kerusakan otot, atau kerusakan jantung nih Kadar AST yang meningkat secara tajam itu bisa terdeteksi 6 jam setelah adanya kerusakan hati nih teman-teman Biasanya peningkatan kadar AST menjadi indikasi adanya peradangan hati, keracunan yang merusak hati, konsumsi parasetamol dosis tinggi, perubahan jaringan hati menjadi jaringan parut, kanker hati maupun infeksi pada hati Seperti halnya ALT, pemeriksaan AST juga harus dilengkapi dengan pemeriksaan hati lainnya untuk memberikan informasi yang lebih lengkap Nilai normal AST dewasa itu 3-35 U per liter Yang ketiga ALP atau alkaline fosfatase ALP adalah enzim yang berada pada jaringan hati dan tulang Enzim ini juga membantu tubuh untuk mencerna protein Nah karena ALP ini diproduksi di dalam sel-sel hati dan tulang Maka ketika ALP mengalami peningkatan menjadi indikasi adanya kerusakan pada organ hati, organ empedu, dan tulang nih teman-teman Makanya ALP biasanya dilengkapi juga dengan tas pemeriksaan hati lainnya Nilai ALP normal usia dewasa adalah 30-130 U per liter Yang keempat albumin dan protein total Penyakit ginjal juga memeriksa albumin ya Namun albumin adalah protein utama yang dibentuk di hati selain protein lainnya Tubuh membutuhkan protein-protein ini untuk melawan penyakit agar organ-organ pada tubuh dapat berfungsi dengan baik Apabila ditemukan kadar albumin dan protein lain di dalam darah lebih rendah daripada normal Mungkin saja telah terjadi kerusakan hati yang mengakibatkan hati tidak mampu memproduksi protein-protein dan albumin lagi Sehingga kadarnya menjadi turun di dalam darah Nilai normal albumin dewasa itu sekitar 3,5-5 gram persen atau 35-50 gram per liter nih teman-teman Jadi kalau ada penurunan albumin pada darah maka menjadi indikasi adanya kemungkinan kerusakan hati Yang kelima bilirubin Di video sebelumnya sudah pernah aku jelaskan ya tentang fungsi dari bilirubin ini Dimana bilirubin adalah zat yang secara normal dihasilkan selama proses pengurean sel darah merah di dalam tubuh Normalnya setiap 120 hari sel darah merah tua akan diurai dan diganti dengan yang baru Bilirubin ini merupakan hasil pengurean dari sel darah merah yang diproses di hati Bilirubin kemudian akan dikeluarkan bersama dengan kotoran nih teman-teman Apabila ditemukan kadar bilirubin yang meningkat di dalam darah bisa menjadi indikasi adanya kerusakan pada hati Yang mengakibatkan hati tidak mampu memproses bilirubin untuk bisa dikeluarkan dari dalam tubuh bersama fesis Ya jadi bilirubin yang harusnya keluar melalui fesis malah menumpuk di dalam darah Nah bilirubin juga bisa menjadi indikasi adanya sumbatan saluran empedu maupun anemia Nilai bilirubin total normal pada usia dewasa itu kurang dari 1,4 mg per dl Jadi kalau bilirubinnya lebih dari itu maka ada indikasi kerusakan hati nih teman-teman GGT gamma glutamil transferase GGT ini adalah enzim yang ditemukan di berbagai organ tubuh yaitu ginjal, usus, prostat, dan pankreas Namun kadar terpingginya ada pada organ hati Nah GGT berperan dalam pergerakan molekul-molekul di dalam tubuh Penyebab umum peningkatan GGT biasanya obesitas, perlemakan pada hati, dan kerusakan hati akibat obat maupun konsumsi alkohol berlebihan ya Walaupun GGT ini tidak spesifik untuk mendeteksi kerusakan pada hati Namun bisa menjadi prediktor terbaik untuk kematian pada sel hati Nah nilai normal GGT pada laki-laki itu kurang dari 94U per liter dan perempuan kurang dari 70U per liter nih teman-teman Yang ketujuh lactate dehydrogenase atau LDH LDH ini adalah enzim yang ditemukan pada hampir semua jaringan tubuh Peningkatan LDH pada darah tidak hanya mengindikasi kerusakan hati namun bisa jadi indikasi penyakit lainnya Seperti anemia, serangan jantung, patah tulang, trauma otot, kanker, dan infeksi Peningkatan kadar LDH 10 kali nilai normal dapat mengindikasikan peradangan hati akibat zat beracun atau overdosis obat Nilai normal dewasa adalah 90-210U per liter Dan yang terakhir adalah PT atau Protombin Time PT adalah waktu yang dibutuhkan darah untuk membentuk gumpalan agar perdarahan yang terjadi dapat cepat berhenti Jadi mengindikasi kecepatan pembekuan darah pada tubuh Misalnya ketika teman-teman terluka, darahnya kan mengucur nih PT merupakan waktu untuk melihat berapa cepat pembekuan darah terjadi saat terjadi perdarahan Bila terjadi masalah pada hati, fungsi hati tidak bisa menghasilkan faktor-faktor pembekuan darah yang berperan dalam tahap pembekuan darah Sehingga terjadi penurunan produksi faktor-faktor pembekuan darah Dimana ini akan membuat adanya pemanjangan waktu Protombin Time Nilai normal PT itu 10-15 detik Namun jika terjadi gangguan pada hati, biasanya memanjang 30-45 bahkan 1-2 menit Jadi kalau teman-teman luka, berdarah, terus darahnya sukar untuk membeku Maka bisa menjadi indikasi adanya gangguan pada hati Ternyata pemeriksaan fungsi hati yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi Sehingga biasanya jika teman-teman terjadi masalah pada hati Akan dilakukan beberapa macam tes fungsi hati Pemeriksaan fungsi hati biasanya akan mengambil darah dari lengan lipatan siku Jadi mengambil pembuluh darah besar di area lengan Nilai fungsi hati juga bisa berubah-ubah tergantung usia, jenis kelamin, maupun laboratorium yang digunakan Jadi kalau misalnya nilainya terlalu rendah banget, tapi ternyata ketika dilakukan pemeriksaan kelias tidak sesuai Dokter akan menyarankan teman-teman untuk melakukan pemeriksaan tes fungsi hati di laboratorium lainnya Oke, nah itu tadi yang bisa aku jelaskan tentang tes fungsi hati Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan silahkan komentar di bawah ya Dan dari teman-teman, see you di video lanjutannya Bye-bye